Indonesia dinilai bisa menjadi lokomotif gerakan dedolarisasi melalui keketuaan ASEAN 2023 dalam konteks regional. Posisi strategis yang diemban oleh Indonesia menjadi kesempatan untuk membuat kesepakatan regional yang bisa memberikan keuntungan ekonomi untuk seluruh negara anggota ASEAN. Terima kasih. Berbagai kebijakan dedolarisasi yang bisa dibangun dengan negara-negara hubungan dagang belum tidak akan memberikan tiga dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Pertama, efisiensi lantaran ketika terjadi transaksi dagang antar dua negara, maka transaksi bisa langsung menggunakan mata uang bersangkutan. Dampak kedua yakni Indonesia relatif terhindar dari ancaman krisis finansial global karena banyaknya diversifikasi mata uang yang dilakukan dalam transaksi internasional. Ketiga, keuntungan dalam teraca pembayaran dan kesehatan fiskal Indonesia terutama ketika dolar Amerika Serikat AS lebih terdepresiasi dan stabil. Dedolarisasi adalah proses penggantian dolar AS sebagai mata uang yang digunakan untuk perdagangan dan atau komoditas lainnya. Hal ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah yang akan menokrak nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar AS. KFB Bali Post melaporkan.